Kemudian yang keempat, orang yang terkena sanksi pidana hukuman mati adalah Al-Kahin, tukang ramal atau dukun. Walaupun ada beberapa istilahnya, ada Kahin, ada Araf, ada Ramal, ada Munajim. Ini sama semua ini, dalam hal kekufurannya. Apa bedanya? Kalau Kahin, kalau kita kan taunya dukun ya dukun. Kahin itu orang yang sok mengabarkan perkara yang akan terjadi di masa depan. Atau orang yang ngaku bisa membaca isi hati seseorang. Dia bisa mengabarkan apa yang tersembunyi di dalam kalbu. Ini namanya apa? Kahin. Jelas, jadi kaitannya dengan kejadian, kejadian yang akan terjadi di masa depan, apalagi ini mau tahun baru. Ada kadang tuh Kahin, ngaku-ngaku. Wah nanti ini tahun 2024 akan ada artis besar yang mengalami kematian. Siapa? Wah saya gak berani sebutin namanya. Ini kan dusta aja dia. Ya dalam setahun mesti akan ada yang mati. Iya kan? Artis banyak sekarang. Oh ternyata betul. Oh iya. Si Fulan atau Fulanah, dia ini kan artis. Betul lo meninggal ternyata di tahun 2024. Berarti benar ini. Si Dukun ini. Setelah dikonfirmasi, ya dialah yang saya maksud. Padahal gak tahu dia juga sebelumnya. Ya ngarang-ngarang aja dia, duga-duga aja dia. Ya makanya di awal ketika ditanya siapa, gak mau ngasih tahu. Ya emang dia gak tahu. Nah ini namanya kahin. Jelas. Jadi dua penafsirannya kahin. Yang pertama apa? Orang yang ngaku bisa mengetahui kejadian di masa akan datang. Atau yang kedua apa? Orang yang ngaku bisa membaca isi hati orang. Iya. Bisa mengabarkan apa yang tersembunyi di dalam batin seseorang. Ini namanya kahin. Dalam istilah syariat. Ada pun araf, araf, ini kaitannya dengan barang yang hilang atau barang yang dicuri. Misalnya kehilangan dompet atau dicuri motor, mobil. Lapor polisi, gak ada yang tahu. Nyerah. Oh datang tuh ke si ini orang pintar. Dia bisa loh mendeteksi barangmu yang hilang. Nah ini namanya apa? Nah ini namanya apa? Araf. Ngaku-ngaku bisa mengetahui tempat barang yang dicuri atau yang hilang. Istilahnya apa? Araf. Yang ketiga namanya remal. Remal, kalau kita jadi bahasa Indonesia ya, peramal. Remal itu asalnya adalah dari kata remal, remal itu pasir. Nah terus apa hubungannya? Dia itu cara meramalnya pakai media pasir. Entah ditaruh di kaca, entah ditaruh apa, nanti pakai pasir. Nah ini remal. Kalau orang dulu lewat menggaris-garis di pasir. Ya di pasir. Yang keempat namanya munajim, ahli nujum. Ini terkait dengan bintang. Atau kita dikenal astrologi, ilmu perbintangan. Ya, yaitu Zodiac. Ya. Keempatnya ini, kalau terbukti, termasuk yang kena sanksi pidana hukuman mati dalam Islam. Ya, gitu ya. Ini adalah jiru. Ini untuk menang. Ini adalah jiru.